saya akan panen anakan murai batu guys nah jadi sekarang umurnya sudah 10 hari guys nah sebenarnya saya nggak mau sih mau sampai sama apa besar sama induknya gitu guys ya umur satu bulan setengah baru diangkat cuman yang saya takutkan pertama kalau nanti dia nggak mau makan guys waktu diangkat dia nggak mau makan mau gue makan terus mati jadi kalau sekarang kan umur 10 hari dia belum turun gelodok jadi masih disuap induknya ya jadi dia masih belum inilah belum terlalu sadar gitu guys ya indukannya saya sudah siapkan ini dan intubator sudah saya siapkan tinggal masukkan lampunya guys kita akan masuk ke dalam guys dan ini yang kedua juga masalahnya adik saya ini sibuk dia nyuruh panen terus saya saya sebenarnya malas memang guys cuman bagaimana lagi ya semoga dia cepat produksi saya kasih induknya ini guys maaf kalau di dalam nanti saya nggak terlalu banyak bicara karena takut indukannya stress guys proses pemanenan anakan guys terus pasang murai batu anakannya ini guys sudah keceng dulu guys kalau nggak nampak saya senter sudah pecah dulu ya sudah pecah dulu kita akan panen guys tuh anakannya sudah mulai melawan ini guys marah dia guys mau diambil dia guys ini palingan 23 hari lagi udah terbang guys ya kalau lihat dari ini kepalanya jantan ini guys cepat sekali guys udah besar dia guys udah besar dia guys nah kepalanya cepat guys ganteng nah ini dia anakan murai batu produksi pertama ini guys anakan pertama kita dan indukan mohon maaf ya saya harus ambil anakan kamu karena biar kalian beranak lagi dan tidak susah-susah ngurus anakan ya guys ya ini namanya si tua saya kasih nama cuman nggak enak lah kasih tua ya si ganteng 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 gini di hilang tua ini guys anakannya dan jantan guys tapi saya nggak berharap jantan atau perempuan perempuan saya berharap malah biar untuk indukan sini guys soalnya ring 001 ini tidak kita jual dulu mungkin untuk kita untuk kita pakai sendiri dulu ya sama untuk menguji bagaimana kualitas dari hasil anakan penangkaran kubbf yang kecil ini guys tugas marah jantan ini ya sebenarnya sama maaf sekali ini indukan ya maaf ya saya harus ambil ya tuh nyerang jantan soalnya bapaknya ini ngurus guys bapaknya ngurus nah jadi itu alasan saya kenapa saya panen guys ya yang pertama takutnya nanti dari pengalaman kakak saya juga katanya kalau udah terlalu besar itu tapi dia kalau udah turun belodok itu nggak mau makan guys yang kedua adik saya ini udah sibuk nih minta dipanen minta dipanen nah gitu saya sebenarnya malah sih saya nggak terlalu saya nggak terlalu mau dipanen ya cuman ya karena adik saya sibuk itu minta dipanen ya sudah kita panen aja gitu ya itulah juga saya takut nanti kalau apa dari pengalaman kakak saya juga katanya kalau udah terlalu sebesar itu dia mau makan kecuali kita ngambilnya udah sebulan setengah udah makan sendiri nah itu nggak apa-apa gitu kan cuman kalau seperti ini ya nggak apa-apa ya ini guys anak pertama ini saya sudah siapkan juga inkubator disini guys nggak inkubator sih jatuhnya ini cuman kandang lebat nanti akan saya kasih lampu guys nah disini nantikan kita masukkan guys oke sebagaimana nanti kelanjutannya video saya ikuti terus video saya dan yang belum subscribe silahkan subscribe dibawah tombol merah guys agar tahu bagaimana perkembangan penangkar bukan petangkaran di daerah saya ini guys dan bagaimana perkembangan murai batu di daerah saya guys ikuti terus video saya jangan lupa like comment dan subscribe dibawah guys ya cukup sekian dulu video hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh